Halo, balik lagi dengan gue Chris di For the Love of the Game. Kali ini di depan gue ada game dengan nama Otis. Dan kali ini gue akan menjelaskan bagaimana cara bermain atau how to play Otis. Oke, Otis adalah game dari designer Cloud Luchini. Dan dikeluarkan atau dipublish oleh Pearl Games. Dan bekerja sama dengan Lee Ballard. Dan ini adalah salah satu game keluaran Essen tahun 2017. Dan di sini kita sudah melihat ada dua bagian dari permainan. Yang pertama yang di atas ini adalah The Game Board. Main Central Board. Kemudian di bawah ini adalah Player Board. Jadi karena gue hanya ingin menjelaskan how to play-nya, gue hanya menggunakan satu Player Board. Kalau game-nya bisa bermain dari dua hingga empat player. Dan masing-masing player punya player board seperti ini. Oke. Pertama gue akan menjelaskan sebenarnya apa sih itu Otis. Otis adalah kayak sebuah koloni di mana situasi di masa depan dunia. Tingkat dari tingkat ketinggian air sudah naik cukup drastis. Hampir di atas semua bagian dari daratan yang ada di bumi. Jadi it's like a water world The Board game ya. Nah, kita adalah bagian dari, pemain akan menjadi bagian dari koloni yang bernama Otis. Berusaha untuk mencari hasil-hasil sisa peninggalan dari The Old World. Di mana humanity atau civilization yang sudah tenggelam. Kita akan mengambil sisa-sisa dari itu. Resource-nya dan sebagainya. Untuk dibawa ke permukaan dan kemudian menyelesaikan kontrak. Kontrak yang terdapat atau tersedia dalam permainan. Oke. Tujuan dari gamenya adalah seperti biasa. Mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Poinnya bisa dilihat dari disini. Poinnya. Oke. Gamenya berakhir ketika ada salah satu pemain mencapai 18 poin. Ini ada sedikit tanda gambar yang berbeda di antara poin-poin yang lainnya. Untuk sebagai reminder, kalau kita bermain hingga 18 poin dan kemudian itu adalah round terakhir dan dilihat siapa yang paling tinggi poinnya. Oke. Nah, sekarang gue akan menjelaskan sedikit mengenai board dari central board ya. Di sini ada store di mana ada resource yang akan bisa didapatkan oleh pemain. Dan kali ini semacam market yang menentukan resource apa yang tersedia dan berapa harganya. Dan apa yang bisa dijual di situ. Oke. Jadi resource-nya sendiri ada 4 warna. Gue juga kurang atau belum tahu apa saja. Tapi yang pasti ini adalah green atau hijau, putih, hitam, dan biru. Ya, kayaknya kalau warna biru itu seperti kayak metal or something like that. Oke. Jadi pada saat setup kita akan menentukan warna pertama 2 cubes randomly. Warna kedua dan warna ketiga masing-masing satu. Warna keempat tidak diambil. Jadi marketnya random. Kemudian di atas ini akan di-draw 3 contract card dari contract pile. Contract card. Ini adalah contract card yang bisa diselesaikan pemain. Walaupun pemain juga bisa memiliki contract card di tangan ya. Jadi kayak ada personal and public contract card yang diperbutkan di sini. Kemudian di bagian sebelah kirinya ini ada adalah meat of the game-nya. Di mana 5 tile ini adalah sponsor tiles yang akan menentukan action apa yang bisa diambil atau yang bisa didapatkan oleh pemain pada saat mereka memilih action tersebut. Dan di sebelah kanannya adalah resource yang tersedia dalam lautan ya. Di bawah air sesuai dengan levelnya mulai dari 1 sampai 5. Oke. Jadi itu yang berada di main board. Kemudian kita akan pindah ke player board. Ini adalah setup awal pemain. Di mana pemain akan memiliki masing-masing pemain 8 divers yang akan di-random urutannya posisinya. 8 dari 1 dari atas hingga bawah ini akan di-random. Jadi urutan dari pemain 1 dan pemain lainnya tidak akan sama. Dan kita akan menggunakan sisi yang... sisi depan di mana bisa dilihat berbeda. Ada semacam border, color, border. kuning ini adalah upgraded side. Jadi kita akan pakai yang basic side ya. Oke. Dan di sebelah kiri sudah ada token, key token. Mulai dari angka 1 sampai 5 dan kita akan taruh key token yang dengan simbol huruf X ini di paling atas. Dan kemudian masing-masing pemain akan mendapatkan 1 jenis resource yang akan di-random penempatannya mulai dari yang paling bawah. Level 5, 4, 3, dan 2. Level 1-nya pasti kosong. Oke. Selain itu juga di sebelah kanan dan sebelah kanan atau sebelah bawah tiap pemain akan meletakkan engineer dan hacker masing-masing pemain. Taruh di situ. Selain itu juga pemain akan mendapatkan 3 kredit. Ini semacam uang dalam permainan. Currency. Dan kemudian oxygen. Or, sorry, battery. Bukan oxygen. Oke. Dan we are ready to play. Mulai dari first player dan first player ini tidak akan berubah. Selalu dipegang oleh orang yang sama. Oke. Let's play the game. Jadi pada saat gila-gila ada beberapa step yang akan diambil oleh pemain. Pertama pemain akan memilih level mana yang akan mereka gunakan. Dan akan slide key token yang mereka miliki selama level itu masih ada key token-nya. Untuk contohnya kita akan coba menggunakan level 2 ini. Nah, ketika dia digeser hingga mengenai diver tersebut. Yang kita miliki di level tersebut. Karena kita slide level kedua, kita akan bisa menggunakan action yang ada di level kedua di sponsor tile ini. Oke. Kita akan mendapatkan credit tiles ya. Nah, kemudian selain itu. Ini juga akan mendorong diver yang ada di level tersebut dan efek dari diver tersebut aktif. Oke. Nah, setelah mendorong diver tersebut, kita akan angkat key token yang sudah digunakan dan akan di-flip face down dan ditaruh di posisi player board paling bawah, sebelah kiri, selama yang paling kiri ya. Oke. Dan kemudian setelah activate diver tersebut, kita bisa punya pilihan apakah kita mau spend battery token untuk reorganize. Jadi dia tidak akan resurface, tidak akan pindah ke atas. Nah, sekarang normally, kalau tidak spend battery token, diver ini akan kembali ke permukaan ya. Karena mereka oksigennya habis, jadi harus kembali ke permukaan dan akan ditaruh di atas. Seperti ini. Kemudian, dia akan menggeser semua diver yang di bawahnya untuk geser ke bawah. Contohnya seperti ini. Nah, jadi dengan action seperti ini, ini akan menggeser diver-diver lainnya untuk dan merubah posisi dari kedalaman yang mereka miliki. Oke. Jadi itu salah satu interesting mechanic dan sepertinya game ini adalah menggunakan programming mechanic of the game. Jadi, ini harus plan yang cukup penting untuk perencanaan yang matang untuk mencari atau mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan dalam permainan ini. Oke. Selain itu juga, pemain juga bisa menggunakan X token ini yang kita miliki. Atau nanti ada di dalam permainan juga akan ada neutral X token yang akan bisa didapatkan. Yang akan ditaruh di posisi sini. Nah, gunanya ini adalah apa? Karena kalau kita lihat adalah key token yang sudah kita gunakan tidak akan kembali, akan ada di sini. Hingga key token yang akan menumpuk di sini akan mengenai oleh sisi hacker, overlapping atau menyentuh hackernya, dan semuanya akan kembali lagi. Jadi, selama itu belum menyentuh, tidak akan bisa kembali. Jadi, saat ini nomor 2 tidak akan bisa diaktifkan kembali. Nah, salah satu caranya untuk mengaktifkan kembali adalah menggunakan X token yang kita punya untuk diaktifkan kembali. Oke. Atau bahkan mengaktifkan yang sudah, yang masih ada pun bisa diaktifkan seperti ini. Oke. Jadi, itu salah satu cara untuk to manipulate the use of the divers. Oke. Jadi, itu cara bermainnya. Dan kemudian bisa dilihat di sini ada beberapa objective card yang bisa kita miliki, yang kita komplit. Nah, di sini ada resource apa saja yang harus dipenuhi di bawah. Setelah itu akan mendapatkan point, dan kemudian immediate benefit, seperti battery. You get one battery for this. Jadi, itulah salah satu cara untuk mendapatkan point dalam permainan ini. Jadi, basically, itu adalah game dari How to Play Otis. Dan sebenarnya juga dalam permainan ini ada beberapa varian. Seperti sponsor tile-nya ada dua sisi, di mana ada basic dan advanced mode. Jadi, kita bisa lihat yang advanced ada seperti ini. Beda, ya. Ya. Oke. Jadi, dan sementara itu juga, mengenai resource yang, reward token. Reward token adalah, yang ada di sini adalah, bisa diambil dengan menggunakan salah satu ability dari diver, which is explorer, yang berguna, gunanya adalah mengambil salah satu reward token yang available, tergantung level dia diaktifkan di mana. Bisa dilihat di sini adalah, sisi depannya memberikan efek instant benefit, sementara setelah dipakai, kita akan meletakkan sisi kebaliknya, di salah satu level yang akan, yang diaktifkan oleh diver tersebut, di mana diver tersebut diaktifkan, yang akan ditaruh di sini. Ini adalah passive benefit, yang akan didapatkan, jika, pemain menyelesaikan satu kontrak, di level tersebut. Oke. Jadi, that's how to play Otis, dan mungkin, next, gue akan memberikan, brief, atau review, about how the game really played. Oke. See you next time.